Menjelang hari pembungutan suara besok, Pemirsa pastikan Anda sudah terdaftar sebagai pemilih. Bagi Anda yang masih belum tahu apakah nama Anda sudah masuk dalam daftar pemilih tetap, kita simak informasi dari reporter Isan Ali dan juru kamera Eko Miadi berikut ini. Pesta Demokrasi 14 Februari 2024 merupakan momentum bagi kita semua, masyarakat Indonesia, untuk memilih para pemimpin. Mulai dari presiden, wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Namun Pemirsa BTV masih bingung nih, apakah nama kita terdaftar dalam daftar pemilih tetap untuk bisa nyoblos pada 14 Februari 2024. Caranya mudah, kita hanya tinggal mengecek lewat pelaman resmi dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menggunakan gawai kita masing-masing. Untuk mengeceknya, Anda harus masuk ke laman cek dptonline.kpu.go.id Lalu, masukkan nomor induk kependudukan dan tunggu hasilnya. Jika nama Anda terdaftar sebagai pemilih, maka akan muncul data berupa nick, alamat, serta TPS tempat Anda mencoblos. Nah, setelah saya cari melalui laman resmi KP, akhirnya saya ketemu nih di TPS yang nantinya akan menjadi tempat saya mencoblos. Jadi, Pemirsa BTV nggak perlu khawatir lagi akan coblos di mana dan apakah terdaftar sebagai pemilih dalam Pesta Demokrasi 14 Februari 2024. Dan jangan lupa untuk tetap hak gunakan suara Anda dan jangan golpot. Dari Jakarta, Isan Ali, Eko Miyadi, melaporkan.